Setelah kalah memalukan di turnamen pertamanya, orang tua Carlsen yang kaya raya mencari pertolongan dari pecatur terkuat Norwegia ketika itu, Simeon Agde Steyn. Pria ini bukan saja seorang Grandmaster, dia juga adalah striker tim nasional Norwegia. Simeon menyarankan agar Carlsen dilatih oleh seorang master. Karena sibuk, maka dia merekomendasikan master Fide Thor Bjorn Ringdal Hansen. Seorang pria. Di bawah kepelatihan Hansen yang hanya berlangsung enam bulan sebelum akhirnya diambil alih oleh Agde Steyn. Eloriting Carlsen yang ketika itu cuma 900 berubah menjadi 1900. Di tahun berikutnya, pada 2000, dia kembali mengikuti kejuaraan nasional Norwegia dan tanpa disangka lagi-lagi berhadapan dengan musuh lamanya, orang yang dulu pernah mempermalukannya. Stefan Ranjelovic. Ini adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuan barunya dan sekaligus membalas dendam. Carlsen sebagai putih membuka dengan C-4 English Opening. F-5 Dutch Defense, kuda F-3 dan E-6. Lalu G-3, kuda F-6. Gajah Fianseto, C-6. Rokade dan B-6. Setelah kuda ke C-3, Gajah Fianseto, D-4 dimainkan. D-5 lalu kuda E-5. Seekor kuda oktopus yang sangat kuat. Carlsen diajari bahwa menaruh kuda di petak outpost adalah sebuah keharusan. Kuda D-7 dan gajah F-4. Disini Ranjelovic melakukan kesalahan yaitu gajah D-6. Ini membuat gajah terkena shadowing. Maka Carlsen melepaskan taktik discovery sebuah teknik yang sudah dipelajari. Kuda makan pion. Serangan ganda terhadap menteri dan gajah. Gajah makan kuda dan gajah mengambil gajah. Carlsen unggul satu pion. Selanjutnya Carlsen mengingat nasihat dari pelatihnya bahwa kalau sudah unggul material, lakukan penyederhanaan. Maka setelah benteng CD-8, Carlsen melakukan penyederhanaan pion makan pion. Kuda makan, kuda makan. Dan setelah gajah makan, gajah makan gajah. Pion mengambil gajah. Perwira semakin berkurang, itu artinya Carlsen semakin dekat dengan kemenangan. Disini Carlsen mengingat nasihat lain dari pelatihnya bahwa Kalau dia melihat perwira atau pion yang tidak terjaga, pastikan untuk menyerangnya. Maka Carlsen melihat pion di petak D5 tidak terjaga, sebab itu menteri B3. Ranjelovic membalas kuda F6. Mempertahankan pion, juga menyerang gajah. Menteri KB5 skak. Dan kalau skak ditutup dengan kuda, pion hilang. Atau kalau misalnya menteri menutup skak, menteri makan menteri, Carlsen akan semakin dekat dengan kemenangan. Itulah sebabnya. Raja ke F7 dimainkan, kembali mengancam gajah. Gajah E5, sebuah sentralisasi memastikan gajah terlindung. Kuda KG4, menekan gajah. Tetapi Carlsen melihat bahwa kalau gajah ini nantinya diambil, maka setelah pion makan, dia akan mempunyai sebuah pion bebas. Karena itu gajah dibiarkan. Carlsen mengadu benteng. Benteng makan, benteng makan. Lalu kuda makan gajah. Pion makan. Menciptakan pion bebas. Sampai di posisi ini, Ranjelovic sudah kalah. Tapi permainan masih berlanjut. Benteng E8. Dan F4 memperkuat posisi pion. Benteng E7. Benteng ke C6. Menteri D7. Carlsen merespon dengan sangat bijak. A4. Memberikan perlindungan terhadap menteri. Benteng E6. Dan disini sebuah langkah yang sangat bagus. Benteng ke C5. Mengancam menteri. Kalau menteri makan, benteng makan. Mengancam pion. D4 dan benteng D5. Carlsen akan menang 2 pion. Jadi menteri menghindar ke D8. Dan benteng makan pion. Unggul 2 pion. Menteri Cd8. Berusaha melakukan serangan balik. Akan tetapi cuma sampai disini. Karena Carlsen kemudian. Memaksakan penyederhanaan menteri. Dengan menteri ke petak E7 skak. Menteri makan, benteng makan. Serangan ganda terhadap raja dan pion. Jadi benteng E7. Dan benteng makan-benteng. Raja makan. Carlsen sudah jelas akan menang. Tetapi kembali. Permainan masih berlanjut. Raja F2. Mengaktifkan raja sesuai dengan prinsip ending. Raja E6. Dan raja E3. Raja D5. B4. Raja tidak bisa menyerang pion. Karena E6. Dan pion akan mencapai petak promosi. Sebab itu raja terikat untuk menjaga pion bebas Carlsen. Karena itu A6 dimainkan. Dan raja D3. H6. H3. H3. G6. G4. B5. Pion makan, pion makan. Dan pion makan, pion makan, pion. Setelah pion makan, E3. H5. H4. Memaksa raja harus mundur. Raja D4. Raja E7. Dan raja ke C5. Raja D7. Raja makan. Raja C7. Raja ke A6. Raja B8. Dan pion mulai bergerak maju. Raja CD8. Kembali pion bergerak. Raja B8. Dan pion B7. Raja C7. Raja ke A7. Raja C6. Pion promosi. Menjadi menteri. Raja D5. Berusaha untuk melarikan diri. Tetapi menteri. B4. Raja E6. Menteri D6 skak. Raja F7. E6 skak. Raja F6. E7 skak. Raja F7. Dan menteri D8. Setelah Raja G7. Pion promosi. Menjadi menteri. Raja H6. Menteri KG5 skak. Raja H7. Lalu ditutup dengan menteri. Makan pion. Skak mat. Karusen berhasil membalas dendam. Setelah ini. Mereka masih bertemu dua kali lagi. Di tahun 2001. Dimana Karusen menang satu kali. Dan sisanya remis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.